Back Australia Tantang Supertor Timnas Indonesia di GBK Pemain belakang Australia Alessandro Cercati menantang Supertor Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK jelang melawan Timnas Indonesia selasa 10 September 2024 malam ini. Timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga kedua grup sebab ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Pertandingan ini jadi laga kandang pertama Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fanatisme Supertor Indonesia sampai ke telinga The Socorals. Fan Indonesia dipercaya akan memberikan intimidasi tiada henti kepada Australia. PSA menjual sekitar 70 ribu tiket dari total kapasitas 78 ribu penonton di GBK untuk laga Indonesia PS Australia. Kandatis skuad Gargador Ruda akan dapat dukungan penuh dari sporter. Namun Alessandro Cercati akan membuktikan gemuruh 70 ribu penonton tidak memberikan efek bagi Australia. Denganan fans Indonesia untuk memapas semangat saya, membuat saya semakin ingin menang melawan semua penggemar yang mungkin menentang Anda. Hanya untuk membuktikan bahwa mereka salah dan benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa 70 ribu orang tidak membuat perbedaan pada cara saya bermain. Ujar Cercati dikutip dari Socorals. Pemain asal klub parma ini akan mengubah pemikiran itu menjadi tenganan sporter di GBK sebagai penyemangat Australia. Saya pikir lingkungan yang tidak bersahabat ini seharusnya hanya membakar semangat Anda. Saya tidak menganggapnya sebagai permusuhan, kata Cercati. Saya pikir itu seharusnya menjadi energi untuk menyalahkan semangat Anda. Itu seharusnya membuat Anda terus maju, tutur Cercati menambahkan. Ayo kita doakan, semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Australia. Kita bungkam mulut-mulut para pemain Australia. Semoga timnas menang 2-0 melawan Australia. Dengan kemenangan ini Indonesia akan menaiki peringkat yang melesat dan melejit.